Banjir besar menerjang kota Jen di Arab Saudi hari Kamis, 24 November tahun 2022. Setelah hujan deras mengguyur kota itu, sedikitnya dua orang tewas akibat hujan lebat melanda Arab Saudi Barat, termasuk kota pesisir Jatah, pada Kamis. Hujan lebat juga menyebabkan penerbangan tertunda dan memaksa sekolah tutup. Dua kematian telah dicatat sejauh ini, dan kami meminta semua orang untuk tidak keluar kecuali jika diperlukan, kata pemerintah wilayah Mekah melalui laman Twitter. Wilayah Mekah meliputi Jada, kota terbesar kedua di kerajaan yang berpenduduk sekitar 4 juta orang. Jalan yang menghubungkan Jada dan Mekah sempat ditutup setelah hujan mulai turun, meski kemudian dibuka kembali. Saluran Al-Ekbaria yang berafiliasi dengan pemerintah setempat menunjukkan rekaman jemaah di Masjidil Haram, Mekah mengitari kabah di bawah hujan lebat, di Jada. Gambar yang diunggah ke media sosial menunjukkan lalu lintas terhambat dan sebagian kendaraan terendam air. Bandara Internasional King Abdulaziz mengungkapkan keberangkatan sejumlah penerbangan ditunda karena kondisi cuaca. Otoritas bandara juga mengimbau penumpang untuk menghubungi operator untuk jadwal terbaru. Badan Persaudi resmi melaporkan sebelum fajar bahwa sekolah-sekolah di kota itu akan ditutup sementara karena hujan diperkirakan akan berlanjut sepanjang hari. Sekolah juga ditutup di kota terdekat Rabek dan Hulais. Sekolah di Arab Saudi ditutup secara nasional pada Rabu lalu setelah Raja Salman mengumumkan hari libur menyusul kemenangan mengejutkan Arab Saudi melawan Argentin di Piala Dunia. Hujan badai musim dingin dan banjir terjadi hampir setiap tahun di Jade, di mana penduduk kerap mengeluhkan buruknya infrastruktur. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat curah hujan tertinggi di wilayah selatan Jade antara pukul 8 dan 14 waktu setempat. Menurut laporan kantor Pers Arab Saudi, curah hujan mencapai 179 mm menjadi rekor curah hujan tertinggi sejak 2009. Video menunjukkan mobil-mobil yang diterpa gelombang air yang melalui jalan-jalan terlihat terbalik, hanyut, dan bahkan hancur. Badan pertahanan sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan di tengah kondisi cuaca ekstrem, mengimbau pengendara dan penduduk untuk waspada terhadap kondisi tersebut. Menyusul hujan di bagian utara dan timur Uni Mirat Arab, beberapa area di Dubai diterpa hujan, berpotensi tornado dan banjir. Otoritas Jalan dan Transportasi Dubai mengeluarkan peringatan bagi pengendara yang menghadapi hujan pertama tahun ini di kota tersebut.